Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini Saya akan membacakan sebuah cerita Yang diambil dari salah satu akun twitter Yang bernama Ad cerita sisi kanan Dan cerita ini berjudul Hospital Larahati Inilah cerita selengkapnya Cerita horor berdasarkan kisah nyata Santoso Kisah ini telah mengalami pengurangan dan penembahan Untuk kepentingan hiburan Semua nama tempat dan tokoh dirubah Agar melindungi identitas seluruh orang Yang terlibat dalam cerita ini Saat jam pertama dimulai Bunyi bel itu menemani hari pertama Santoso di sekolah Dengan percaya diri Santoso meluarkan buku dari tas sekolahnya Santoso yang terkenal pintar duduk di depan pada ritu Pelajaran matematika tentang persamaan linear Bisa dilalui dengan sangat mudah oleh Santoso Bahkan Santoso pun dapat menjawab soal di papan tulis dengan mudah Sungguh ini adalah awal yang baik buat Santoso Dalam masuki sekolah tersebut Setelah pelajaran matematika, pelajaran geografi, dan ekonomi pun bisa dengan mudah dimengerti oleh Santoso Bermodelkan pintar, cerdas, dan berani Santoso pun langsung mendapatkan teman akrab setelah pulang sekolah Santoso pun langsung mendapatkan teman akrab setelah pulang sekolah Hei bro, kamu tadi pintar sekali dalam menjawab semua soal dari guru-guru Oh iya, kenali nama ku Rizki Kata Rizki, sembali menjuruhkan tangannya ke arah Santoso Oh, baik juga Rizki, perkenalkan aku Santoso Aku juga murid biasa saja kok Kata Santoso sambil menyambut tangan Rizki Mereka berdua pun mulai ngobrol akrab dan menjadi teman dekat Hari-hari berikutnya pun dimulai dengan mudah oleh Santoso Semakin lama Santoso pun semakin memiliki banyak teman Di kelas, Santoso dikenal suka mengajari teman-teman yang kesulitan Dan tidak jarang kalau ada ulangan harian atau ulangan dadakan Santoso sebisa mungkin memberikan jawaban ke teman-temannya Sekolah tempat Santoso belajar memang dikenal sebagai salah satu sekolah favorit Yang terletak di tengah kota Namun demikian sekolah tempat Santoso belajar Tak lepas dari beberapa fenomena gaib Yang mungkin inilah sim Karena banyaknya anak muda yang menantang Kehadiran mereka Santoso sebenarnya tahu hal ini Karena dia memang peka akan kehadiran makhluk-makhluk tak kasut mata Di sekolah ini pun Santoso pernah bertemu dengan makhluk Yang menghuni sekolah ini Namun hanya sekali dua kali Tidak seberapa sering Berbeda dengan masa SMP Santoso yang kerap kali diperlihatkan sosok makhluk menyeramkan Ya wajar sih Karena SMP tempat Santoso bersekolah dulu Banyak siswa yang punya kodam Atau perewangan Dalam hal ini sangat mengganggu kenyamanan Santoso Namun di sekolah yang baru ini Anak-anaknya ga ada Atau sangat jarang yang mainan kodam Karena itu suasana akan jauh lebih kondusif Menurut perkiraan Santoso Ia setidaknya selama tiga bulan ini Santoso merasa lebih aman lah Rasa aman yang dirasakan Santoso ini Ternyata tidak bertahan lama Suatu hari Diriski banyak Santoso untuk nongkrong bareng Di tangga setelah pulang sekolah Walaupun tidak suka nongkrong dan bermain Namun Santoso Menyetujui ajakan diriski tersebut Ia sekali-kali nongkrong Sambil mengenal teman satu sekolah Lagian kan Aku jarang banget nongkrong Kata Santoso dalam hati Sore harinya Sepulang sekolah Santoso pun langsung ke tangga sekolah Sebelah kanan Disitu ada beberapa anak seangkatannya Kelas satu Sudah ada disana Rizki pun sudah datang dari tadi Dan berbincang-bincang dengan kawan yang sudah hadir Santoso pun segera bergabung Dan berkenalan dengan kawan-kawan disana Santoso dengan cepat mengakarikan diri Dengan mereka semua Obrolan asik dengan cemilan Keripik singkong Dan este di bungkus plastik Membuat suasana semakin hangat Namun suasana hangat tersebut Berubah menjadi mencekam bagi Santoso Saat kala Ada seorang temannya Yang nyeletuk Eh Enaknya kita saling cerita Terdor yuk Teman-teman yang lain pun Segera menyutui usulan tersebut Jam sudah menunjukkan Angka 17.00 Atau jam 5 sore Santoso pun Dengan terpaksa mengikuti usulan Dari temannya tersebut Satu persatu teman mulai bercerita Tentang pengalaman mistisnya Sampai salah seorang dari mereka Bercerita tentang mitos Dan hantu yang ada di sekolah mereka ini Di saat inilah Santoso mulai merasa tidak tenang Ia segera merasakan Bahwa tidak hanya manusia Yang mendengarkan cerita itu Namun Makhluk lain juga ikut mendengarkan Dan mengawasi Dari sudut-sudut yang tak mampu Dilihat oleh mata Terdengar suara burung walet Menemani mereka yang sedang asik Bertukar cerita horror Santoso mulai merasa Ada sesuatu yang mendekat Karena mereka Duk Duk Terdengar suara misterius Dari lantai dua Suara tersebut Rupanya hanya didengar oleh Santoso Teman-teman Santoso Malah asik membahas penghuni Di sekolah mereka Hingga mereka tak sadar Bahwa makhluk yang mereka bahas Itu telah datang Santoso pun Tak mau ambil risiko Dan segera izin pulang Dengan alasan Mamanya telpon Sementara teman-temannya yang lain Masih berada di lokasi sekolah Saat Santoso sudah pulang Suara hentakan lantai ini Kembali ada Duk Duk Baru selesai bertanya Tiba-tiba Turunlah sosok berbojo putih Dari lantai Sosok itu langsung Membuka ranganya lebar-lebar Rambutnya yang panjang Makar Dan terangkat ke atas Sontak Anak-anak langsung lari Dan menestater sepeda motor Mereka masing-masing Lalu mereka langsung Gaspol pulang ke rumah Mereka semua akan mengingat Kejadian seram Yang ada pada hari ini Kesokan harinya Mereka pun menceritakan hal itu Kepada teman-teman mereka yang lain Termasuk Santoso Santoso pun mengaku Bahwa Demit menunggu sekolah Memang terganggu Dan akhirnya menampakkan diri Tiga anak-anak Kisah penampakan ini pun Terdengar oleh Kepala sekolah Dan juga guru agama Yang bernama Pak Abdul Ghafur Pak Abdul Ghafur pun Segera melakukan Proses rukia sekolah Dan dilanjutkan Dengan acara doa bersama Setelah acara doa bersama selesai Anak-anak tidak boleh Masuk kelas dulu Karena Pak Abdul Ghafur Dan beberapa orang Memerisak kembali ruangan Atau final scanning Sambil membersihkan kotoran Yang mungkin Mengundang Jin untuk tinggal Disinilah Anak-anak kelas satu Mulai ngobrol antara satu Dengan lainnya Santoso pun mengobrol Dengan teman-temannya Di tengah-tengah obrolan Lewatlah siswi cantik Yang mempesona Semua mata tertuju Pada siswi cantik tersebut Tak terkecuali Santoso Santoso pun tertarik Dengan siswi tersebut Salah satu Teman Santoso Yang mengetahui Sorot mata Santoso Langsung berbisik Namanya Puspita Ayo ngobrol sama dia Mereka bertiga pun Ngobrol dengan santai Puspita pun Sekali curi pandang Pada Santoso Santoso pun demikian Walaupun dengan malu-malu Dia pun menangkapi Semua omongan Dan ikut curi-curi pandang Cukup lama mereka Ngobrol karena Pak Abdul Belum juga selesai Mengerjakan Final scanning Puspita pun Rupanya kagum Dengan gaya Pisar Santoso Yang memang Cerdas dan pintar Perkenalan mereka Pun berlanjut Tapi rupanya Ada rahasia besar Di antara mereka Puspita Gadis cantik Pujuan hati Jika lo sudah Lurus nanti Mungkin banyak Pria yang akan Melamarnya Namun Cinta yang tanpa Dilandasi pernikahan Akan menimbulkan Dosa dan masalah Ini bukan Suara munafik Tapi aku Bicara realita Perkenalan Santoso Dan Puspita Pun berlanjut Mereka Sama-sama Bertukar Pin BB Atau Blackberry Chattingan Di malam Haripun Semakin Intens Santoso Dan Puspita Sama-sama Merasakan Perasaan Yang sama Walaupun Mereka Belum berani Mengungkapkan Rasa suka Di sekolah Mereka Sering Berjalan Bersama Senyum Manis Puspita Menedukan Santoso Hanya bisa Mandang Sang Bunga Indah Mengakarnya Ilahi Itu Puspita Aku Sangat Mencintaimu Dan Rasa Sayangku Padamu Akan Terus Hidup Kata Santoso Dalam Hati Sampai Pada Suatu Hari Puspita Mengedetan Santoso Secara Sepontan Santoso Melari Tangannya Tersebut Kenapa San Malu Ya Kata Puspita Sambil Terawa Kecil Iya Puspita Aku Malu Ujar Santoso Sambil Sedikit Tersibu Malu Puspita Yang Menyadari Hal Itu Malah Balik Menggoda Santoso Dengan Meluk Santoso Dari Belakang Santoso Pun Kaget Dan Segera Melepaskan Pelukan Itu Santoso Segera Lari Ke Kelas Dan Meninggalkan Puspita Di Koridor Sekolah Puspita Pun Kaget Dengan Pelakuan Santoso Karena Anak-anak Laki-laki Lain Pasti Senang Bila Dipeluk Olehnya Tapi Santoso Berbeda Dia Memilih Pergi Daripada Harus Dipeluk Puspita Pun Memutuskan Untuk Kembali Ke Kelasnya Dipisahkan Oleh Dua Kelas Berbeda Masing-masing Saling Memikirkan Apa Yang Telah Terjadi Santoso Masih Bingung Dan Canggung Begitu Juga Dengan Puspita Santoso Bukannya Senang Dengan Pelakuan Puspita Namun Ia Malah Takut Takut Karena Ia Tahu Ini Adalah Dosa Dosa Yang Semua Orang Mungkin Paham Akan Konsekuensi Akhiratnya Santoso Pun Bimu Dan Bimbang Apakah Dia Akan Meneruskan Dosa-dosa Ini Ataukah Berhenti Di Tengah Santoso Berpikir Seperti Itu Hadillah Satu Anak Dengan Kulit Berwarna Ungu Menghampiri Santoso Santoso Pun Kaget Dengan Keadaan Jin Dengan Sosok Anak Kecil Tersebut Hampir Sahaja Santoso Berteriak Di Tengah Jam Pelacaran Yang Sedang Berlangsung Itu Santoso Pun Berdoa Dalam Hati Dia Membaca Doa Yang Dia Bisa Dan Berharap Makhluk Berujut Anak Kecil Dengan Kulit Ungu Tersebut Itu Segera Pergi Tapi Bukannya Pergi Makhluk Tersebut Malah Memamerkan Gigi Dan Lidahnya Yang Berwarna Hitam Bekat Air Liurnya Yang Hitam Bekat Juga Menetes Dari Mulut Makhluk Tersebut Santoso Yang Menarik Cici Pun Berusaha Fokus Pada Pelacaran Dan Tidak Menghiraukan Kehadiran Makhluk Tersebut Namun Tiba-tiba Makhluk Tersebut Berubah Wujud Menjadi Anak SMA Dengan Seragam Yang Sama Dengan Baju Yang Dikenakan Oleh Santoso Namun Tetap Saja Ada Perbedaan Mencolok Dari Perwujudan Jin Yaitu Lekukan Bawah Hidung Ukuran Hidung Warna Lensel Mata Dan Telinga Setelah Itu Makhluk Tersebut Pun Berbicara Dengan Santoso Hai Santoso Aku Adalah Salah Satu Jin Baik Disini Jadi Jangan Khawatir Kata Jin Tersebut Aku Juga Ingin Mengatakan Hal Sejurnya Tentang Puncan Hatimu Puspita Santoso Pun Dengan Tenang Menjawab Ya Sudah Kalau Begitu Nanti Sepulang Sekolah Temu Aku Di Tangga Sebelah Kanan Dan Nanti Aku Mau Dengar Informasi Dari Kamu Kata Santoso Sambil Setengah Berbisik Sepulang Sekolah Santoso Pun Langsung Menuju Tangga Dilihatnya Jin Tadi Sudah Duduk Dan Menunggu Dirinya Santoso Pun Langsung Menemui Jin Tersebut Dan Berkata Oke Aku Akan Mendengarkan Ceritamu Tentang Puspita Tapi Awas Kalau Kau Mengada Ngada Jadi Puspita Itu Punya Ilmu Pelet Matanya Saja Sudah Tiga So Ini Ujar Jin Tersebut Tanpa Bahasa Pasti Jangan Bohong Kamu Kata Santoso Dan Geram Kalau Kamu Gak Percaya Ya Sudah Ujar Jin Tersebut Jin Tersebut Lalu Menghilang Membagi Tertiup Angin Tinggal Santoso Sendirian Di Sana Merenung Sendirian Di Sekolah Yang Sepi Dan Kosong Sejak Kejadian Mengerikan Di Sekolah Itu Tiap Jam Tiga Sore Sekolah Langsung Sepi Tidak Ada Anak Yang Berlini Nogrong Atau Main Sebelah Sekolah Black Beri Santoso Berbunyi Ternyata Jad Ribus Pita Hai Gantengku Kamu Kosong Gah Hari Tulis Bus Pita Di Aplikasi BBM Tersebut Santoso Pun Segera Balas Cat Tersebut Kosong Kok Mau Ketemuan Ayo Kapan Tulis Santoso Dalam Cat BBM Tersebut Setelah Mengirim Cat Santoso Pun Meninggalkan Sekolah Yang Telah Kosong Tersebut Sesampainya Di rumah Santoso Melihat HP Tersebut Dan Membaca Cat Dari Bus Pita Tersebut Ternyata Bus Pita Mau Jalan-Jalan Dengan Santoso Di Cafe Dekat Rumah Hari Sabtu Sore Santoso Berangkat Ke rumah Bus Pita Sesampainya Di lokasi Santoso Pun Segera Melihat Bus Pita Dari Kejauhan Bus Pita Melambaikan Tangan Dan Tersenyum Karena Santoso Santoso Segera Duduk Dan Memesan Menuh Kepada Pelayan Lalu Mereka Berbincang Dan Bercerita Soal Sekolah Liburan Dan Hal-hal Seru Lainnya Di Tengah Pembicaraan Santoso Mengatakan Bus Lalu Santoso Mulai Melafalkan Doa Bismillahirrahmanirrahim Wahai Allah Yang maha Menguasai Seluruh Mahruk Dan maha Mengetahui Hamba Mohon Bukalah Tabir Gaib Yang Disembunyikan Oleh Bus Pita Lalu Hal Seram Tiba-tiba Dirasakan Oleh Santoso Tangan Bus Pita Yang Halus Menjadi Tangannya Dingin Dan Dipenuhi Oleh Puluh-Bulu Kasar Telapak Tangannya Lembut Telapak Tangannya Lembut Berubah Menjadi Kasar Dengan Jari Yang Besar-Besar Dari Balik Tupu Bus Pita Muncul Siluet Bayangan Yang Mirip Siluman Anjing Lalu 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 Disamping Kiri Santoso Juga Muncullah Makhluk Misterius Yang Tidak Jelas Wajahnya Makhluk Tersebut Terlihat Ingin Menyerang Santoso Santoso Pun Merindih Setengah Mati Dibuatnya Dia Lalu Melepas Tangan Bus Pita Yang Seri Tadi Dia Pegang Lalu Kemudian Santoso Pun Berkata Maaf Aku Tiba-tiba Menggada Badan Dan Perusku Sakit Bus Pita Pun Mendekatkan Kursinya Karena Santoso Lalu Berkata Iya San Gak Apa-apa Kok Aku Juga Minta Maaf Kalau Membuatmu Harus Meluangkan Waktu Santoso Yang Masih Ditarun Oleh Makhluk Itu Pun Segera Pamit Pulang Tak Lupa Ia Melempar Senyum Manis Kepada Bus Pita Sepanjang Jalan Santoso Dibuat Tidak Tenang Karena Makhluk Berwujud Tak Jelas Itu Terbang Mengikuti Santoso Di Belakang Baru Setelah Sampai Komplek Berumahan Demit Itu Menghilang Santoso Jadi Ketak Ketakutan Sesampainya Di Rumah Santoso Segera Mandi Dan Berdoa Ia Tak Mau Demit Itu Mengikutinya Santoso Juga Tak Menyangka Bahwa Sang Kujan Hati Itu Memiliki Ilmu Pelet Kodam Kodam Ilusi Ilusi Manipulasi Lama Sekali Santoso Berfikir Sampai Akhirnya Santoso Memerankan Diri Untuk Menghubungi Puspita Terdengar Hp Puspita Hanya Berdering Tak Ada Jawaban Di Seberang Sana Diangkat Oleh Puspita Santoso Pun Segera Menutup Telepon Itu Siapa Ya Tadi Kata Santoso Dalam Hati Duk Duk Tiba Tiba Tempok Rumah Santoso Berbunyi Seperti Ada Yang Memukul Tempok Tersebut Lalu Disuruh Dengan Tangan Misterius Ia Mengelus Elus Rambut Santoso Santoso Pun Kaget Dan Langsung Menolek Ke Belakang Tidak Ada Siapa Siapa Suara Di Dinding Rumah Pun Tiba Tiba Lenyap Santoso Pun Panik Semua Doa Dia Baca Sampai Pada Akhirnya Santoso Pun Memeranikan Diri Untuk Ambil Wudhu Di Keran Depan Rumah Setelah Itu Santoso Membaca Al-Quran Dengan Suara Yang Lantang Sambil Memastikan Jika Demit Itu Benar Benar Pergi Suasana Pun Kembali Tenang Setelah Membaca Al-Quran Santoso Pun Kembali Menuju Kamarnya Dan Kemudian Melihat Tapenya Ternyata Belum Ada cat Ataupun Panggilan Masuk Dari Puspita Akhirnya Santoso Memutuskan Memutuskan Untuk Tidur Untuk Menenangkan Diri Dan Tengah Malam Santoso Pun Terbangun Pusing Dan Mual Langsung Dirasakan Oleh Santoso Ia Ia Memutuskan Untuk Buka HP Dan Memastikan Apakah Ada Cat Atau Panggilan Yang Masuk Dan Ternyata Tidak Ada Yang ada Dia Malah Semakin Pusing Akibat Menatap Layar HP Terlalu Lama Suara Itu Kemudian Datang Lagi Duk Duk Kini Disuluh Oleh Suara Lain Yang Cukup Menyeramkan Santoso Kenapa Kau Menjadi Buspita Kata Suara Tersebut Dengan Sedikit Cerak Santoso Pun Tak berani Menoleh Ataupun Bangkit Dari Tempat Tidurnya Pas Waktu Santoso Diam Inilah Tiba Tiba Ada Sesuatu Yang Bergerak Gerak Dari Balik Kasurnya Meliuk Liuk Layaknya Ular Dia Pun Langsung Melompat Dari Kasurnya Karena Kaget Santoso Lalu Diam Di Pocokan Kamar Dan Mulai Berdoa Lantunan Ayat Al-Quran Pun Mulai Dibacakan Oleh Santoso Dengan Terpatah Patah Ia Terus Saja Membaca Ayat Ayat Suci Tampak Sosok Perempuan Dengan Muka Yang Ropek Ropek Masuk Ke Kamar Santoso Santoso Sempat Melihat Sayatan Luka Pada Muka Makhluk Itu Terlihat Daging Merah Dihiasi Darah Beku Tetapi Santoso Langsung Memejamkan Mata Dan Kemudian Melanjutkan Doanya Pelan Namun Pasti Gengguan Gengguan Tersebut Hilang Dari Kamar Santoso Santoso Yang Capek Dan Ketakutan Pun Langsung Tertidur Dalam Posisi Duduk Di Pocok Kamar Kesokan Harinya Ada Cat Masuk Di HP Santoso Cat Dari Hospital Yang Intinya Dia Ingin Ketemu Santoso Pun Menyutujui Dan Akhirnya Mereka Bertemu Di Warung Kopi Dekat Sekolahan Saat Bertemu Santoso Pun Tidak Mau Memandang Wajah Posbita Selain Karena Santoso Kecewa Ia Juga Takut Demi Dalam Tubuh Posbita Muncul Lagi Kamu Pasti Sudah Tahu Aku Bagilmu Apa Kata Posbita Memulai Pembicaraan Aku Minta Maaf San Karena Ternyata Cintamu Tulus Kata Posbita Melanjutkan Iya Aku Sudah Tahu Dari Awal Lagian Ngapain Pakai Ilmu Begituan Sudah Cantik Kau Tersyukur Kata Santoso Sambil Melirkan Dan Kiri Takutnya Ada Serangan Gaib Setelah Itu Santoso Melanjutkan Kata Katanya Ya Sudah Gini Saja Kalau Kau Mau Kita Bertahan Sama Menikah Nanti Copot Ilmumu Dan Aku Juga Akan Mencoba Indikoku Jelas Santoso Panjang Lebar Namun Rupanya Posbita Tamu Melepaskan Ilmunya Hubungan Mereka Pun Berakhir Dengan Menyesakan Luka Hati Itulah Akhir Dari Cerita Ini Dan Semoga Bisa Diampil Pembelajaran Dari Cerita Ini Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Membacakan Alur Cerita Ini Dan Nantikan Cerita Cerita Selanjutnya Dari Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh